Pick up pengangkut solar terbakar di Jalan Poros, Kelurahan Rate-Rate, Kabupaten Kolaka Timur. Api yang begitu cepat membesar menghanguskan seluruh mobil dan beruntung sang sopir dapat menyelamatkan diri. Dampak kebakaran lalu lintas sekitar menjadi macet. Api padam satu jam setelah satu mobil pemadam pemerintah Kolaka Timur diterjunkan ke lokasi. Terjadi kebakaran mobil. Jadi tadi saya lihat, saya tidak ikuti dari awal. Jadi kebakaran itu nanti apinya sudah besar baru saya hadir. Jadi saya lihat tadi itu mobil yang terbakar itu mobil Grand Max. Dia saya lihat tadi mengangkut jargen yang katanya warga di situ isinya solar. Alhamdulillah tadi sekitar jam setengah sebelas damkar Kolaka Timur berhasil memadamkan api. Dan juga kepolisian tadi sudah melakukan olah TKP. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa kebakaran mobil. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian capai puluhan juta rupiah. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka Timur.